Dalam merekaman video yang viral di grup WhatsApp dan Medsos, tiga remaja nyaris di Kroyok Masa sesaat jatuh dari motor di Jolan Pomad, Komplek Villa Bogor Indah, Kecumatan Bogor, Utara Kota Bogor, pada Minggu Dini Hari. Sebelumnya mereka sempat ditembak petugas BRIMOB Kedung Halang lantaran di Triaki Begal. Selain dikejar warga sejauh 1 km, tembakan peringatan petugas juga tak digubri saat ketiganya berusaha kabur. Warga sengaja mengepungnya usai ketergok konvoy motor sambil mengacungkan celurit di kawasan perumahan. Akibatnya petugas satres krim yang melakukan olah TKP pada Minggu Siang langsung mengamankan ketiga pelaku untuk ditangani tim medis UGDR-SUD. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku diduga merupakan geng motor yang sengaja berkeliaran mencari sasaran korban di jalan. Kemudian karena melarikan diri, petugas dari anggota BRIMOB ini mengejar pelaku, jadi kejaran-kejaran dengan jarak kurang lebih 700 sampai dengan 1 kg. Kemudian mengeluarkan tembakan peringatan satu kali lagi. Jadi ada tiga kali tembakan peringatan, karena tidak diindahkan atau tidak dihiraukan, kemudian melakukan tembakan terarah kepada pelaku karena dianggap orang yang membahayakan keselamatan daripada warga sekitar. Ada dua tembakan yang ditembakkan oleh anggota BRIMOB. Yang dua tembakan tersebut ini mengenai tiga orang. Jadi ada satu peluru yang ditembakkan kepada orang yang membawa curi, kemudian ada satu peluru yang ditembakkan kepada orang yang dibonceng di tengah dan itu tembus ke depan mengenai perut, tembus ke punggung orang yang atau pinggang orang yang mengendarai sepeda motor. Jadi dua tembakan tersebut langsung mengenai tiga orang. Kemudian setelah dilaksanakan penembakan tersebut, tiga orang ini terjatuh dari motor, kemudian diamankan oleh warga, bahkan tadi sudah hampir dimasak karena dianggap pelaku kejahatan. Dan kemudian anggota BRIMOB yang melaksanakan penembakan ini berkoordinasi dengan Polsek dan dalam waktu tidak terlalu lama dari Polsek Bogor Utara mendatangi TKP serta mengamankan dan membawa ketiga orang pelaku ini ke Rumah Sakit Umum daerah Kota Bogor untuk dilaksanakan perawatan. Anggota sudah memberikan peringatan. Hei kamu ngapain? Kemudian yang bersangkutan si korban ini, dia mendatangi anggota kita sambil mengacungkan celurit, sambil membawa celurit. Jadi posisi pada saat anggota kita di gendaran, vila Bogor itu, ada orang yang bersimpangan, ngebut, seperti menghindar sesuatu. Masyarakat yang ngebut tadi, papa-papa ada begal, ada begal. Akhirnya anggota kita juga berhenti di situ. Pada saat anggota kita berhenti di situ, anggota kita ini melihat, orang yang satu orang duduk di motor, yang dua orang lagi keliling-keliling di gendaran itu. Nah kemudian di TKP, kamu ngapain? Mereka malah mendatangi. Anggota kita tembak peringatan dua kali, dang-dang. Mereka kabur, lari, dikejar sama anggota kita. Saya tanya, kenapa kamu kejar? Kemudian mau diizin, jangan sampai nanti mereka punya misi di sini gagal, mereka di tempat lain, begal tempat lain. Akhirnya dikejar, dikejar sama anggota kita, tembak peringatan sekali tidak bisa, nggak mau berhenti lagi, ditembak terdiri bagian kaki. Cuma karena sasaran bergerak dan kita juga bergerak, akhirnya kena bagian pinggang putus ke perut. Selain mengamankan tiga pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa dua buah kelewang dan dua unit sepeda motor. Sementara akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal darurat senjata tajam dengan ancaman 15 tahun penjuara. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.